Selamat bertemu kembali, kali ini akan menjawab satu pertanyaan yang diajukan oleh seorang calon doktor di studi kajian budaya di College of Studies, namanya Ari William. Halo Ari William, apa kabar? Kali ini saya akan menjawab tentang pertanyaan Anda, apa itu yang disebut korpus? Memang agak aneh ya, kata korpus sendiri, karena memang itu berasal dari sononya ya, dari tradisi yang mengatakan Perancis, kalau tradisi in dissertation atau antes atau memoir, sebutan sana preskripsi, itu data itu disebut sebagai korpus. Tapi sesungguhnya apa korpus itu? Ya korpus itu, korp itu tubuh ya, jadi kalau tubuh itu pasti yang sempurna merupakan satu kesatuan, ya tidak hanya badan, tetapi juga ada kepala, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada bibir, ada tangan, ada kaki, ada jantung ya. Dan dari kata korpus itu, kemudian orang Perancis atau tradisi Perancis ini menyebut data yang akan kita analisis, yang akan kita jelaskan untuk menjawab pertanyaan itu disebut korpus. Pada awalnya, waktu saya menulis disertasi itu, pemimpin saya, Profesor Denis Lobat juga sering menyebut-nyebut korpus, beliau lebih menerjemahkan sebagai babun. Babun seperti ayam itu ya. Maksudnya dengan korpus, dengan data itu, kalau itu babun ayam berarti dia berasal telur. Jadi telur-telur itulah yang merupakan hasil dari analisis kita, dari sintesa kita, dari cara kita mengolah data itu, sehingga dibutuhkan atau membuahkan telur-telur yang sangat valuable. Jadi di dalam ini, maka kita melihat bahwa korpus sendiri merupakan keseluruhan atau kesatuan dari data yang serumpun. Karena maksudnya serumpun itu adalah serumpun dibedakan atas beberapa rumpun yang diikat di dalam satu benang merah. Jadi harus berhati-hati. Beberapa hari yang lalu saya menguji calon dokter yang presentasi tentang hasil pelapangan atau seminar hasil disebut seperti itu. Ya, ketika saya tanya, mana petanjalannya, mana Google Map-nya atau Genius Map-nya itu seperti apa? Nah, dia sudah berkali-kali, saya minta untuk membuat outline apa yang ditulis. Nah, dalam setiap outline itu seperti hanya kita melihat tubuh kita. Saya tanya, bagaimana kamu akan membuat kepala? Mana datanya? Punya enggak? Ya, sesuai dengan roadmap yang dia bikin, ya. Tapi, atau dia tidak bisa memberikan jawaban atas semua itu. Dan copang-camping lah. Data itu copang-camping sehingga bisa dibayangkan tulisannya akan sangat kering dan kurang berkualitas. Bapak data yang kita butuhkan itu memang untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang kita ajukan itu. Jadi, data atau korpus itu seperti apa? Yang pertama, tentu temanya yang sama. Tema yang sama dengan apa yang mau kita tulis. Kemudian juga periodenya mungkin juga sama, tapi mungkin juga tidak sama. Tapi yang subjek, meternya sama, temanya sama, ini harus, ya. Jadi, kalau menulis tentang keluarga burung-burung, ya, sebaiknya tidak mencari data tentang gajah, singa, dan sebagainya. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi, yang fokus pada data-data yang mau kita butuhkan untuk mendukung jawaban dan mengisi jalur atau trek jalan untuk menjawab pertanyaan itu dengan genius map. Kemudian juga mungkin saja, kalau tidak banyak penulis, mungkin penulisnya hanya satu-dua, tidak menjadi soal. Dan juga periodisasinya juga lain juga akan masalah. Mungkin juga kita akan menemukan data-data baik itu berupa tulisan, kemudian wawancara. Ya, bisa juga kalau tidak ada lagi referensi atau buku baburnya yang berkaitan dengan tema yang Anda bahas, ya, sudah tentu harus mencari data yang kita ambil dari wawancara. Kalau wawancara tidak kesulitan, kita browsing di internet dan kita ambil e-book, ya. Jangan mengambil data-data sembarangan, soalnya di internet itu data kualitasnya, ujiannya harus bagus sekali, ya. Baik itu dari penulisnya, penerbitnya, dan juga pengakuan intelektualnya. Oleh sebab itu, sekarang ini lebih mudah karena mencari buku itu dengan e-book, kita duduk di kamar seperti ini, kita bunyikan komputer, sudah semuanya sudah dapat kita ketahui. Beda dengan dahulu, ya. Untuk mencari teks-teks baburnya itu, wah, seperti sudah saya ceritakan. Jadi, korpus ini merupakan suatu relevansi, ya, antara proyek tulisan dan kemudian dengan data yang kita peroleh itu. Dan korpus itu harus memenuhi seluruh bagian dari tubuh, ya. Jadi, ya, ada korpus kepala, ada korpus tangan, ada korpus badan, ada korpus kaki, dan seluruh tubuh. Kalau kita akan menulis sebuah karya yang bagus, yang bulat, maka Anda harus mampu mengemukakan data-data yang Anda peroleh. Karena ini merupakan satu, apa, satu prinsip, satu prinsip yang sangat vital. Seperti kalau kita mau masak roti atau memasak sayur, kalau tidak ada bahan-bahannya. Lalu, bagaimana? Wah, saya akan mau masak sate kambing. Setelah tamu-tamunya pada datang, wah, kok tidak seperti kambing? Ya, tetap sate, ya, tapi bukan sate kambing karena bahannya tidak ada, jadi sate kuda. Jadi, di dalam penulisan disiplasi, ada-ada kan begitu. Wah, temanya tentang kambing, ya, isinya tentang kuda. Ini sebuah kata strobik, ya. Sebuah malapetaka intelektual yang harus kita jaga. Nah, korpus ini, kata dosen-dosen saya di Prancis itu, sebagai sebuah lumier, ya. Lumier itu sebuah cahaya. Ya, cahaya yang akan menerangi jalan menuju jawaban yang mau kita inginkan itu. Dan kita juga melihat bahwa di dalam korpus itu, tema-tema yang sama dengan persoalan yang akan kita bahas itu muncul. Tetapi juga tidak sembarangan kita mengambil data itu. Karena di dalam tradisi Prancis ada santes, jadi membuat sintesa. Kalau data-data itu ada yang anti-tesa, ya, kemudian Anda menyusun anti-tesa itu untuk menjawab tesa yang lama, dan kemudian Anda sendiri menyimpulkan sebagai sintesa baru. Itu yang tidak gampang, ya. Karena kita selalu mengatakan, wah, kita mendekonstruksi. Tidak, jangan. Tidak usah. Tidak usah dipakai kata dekonstruksinya, ya. Tapi di dalam persoalan mengajukan argumentasi itu, bahwa kita harus selalu berpegangan pada subject matter yang di dalam subyek, antara judul, rumusan masalah, data yang mau kita konsistensi. Subyeknya harus sama, jadi kalau di dalam kita membuat kalimat itu ada subyek, ada predikat, ada objek, maka di seluruh bagian-bagian di dalam disertasi itu juga subyeknya harus sama. Jadi kalau pada waktu di pendahuluan menulis subyek A, predikat B, objek C, maka di rumusan masalah juga pertanyaannya adalah tentang subyek A, predikat B, dan objek C. Dalam analisi juga begitu, ya. Tentang subyeknya A bagaimana, tentang predikat B-nya bagaimana, tentang objeknya C bagaimana. Kesimpulannya juga menjawab tentang subyek A, predikat B, dan objek C. Kalau demikian, itu sudah ada koherensi dan ada konsistensi. Koherensi itu lebih kepada memandukan berbagai tema, berbagai argumen, dan kita kemudian, kita menemukan sebuah cahaya cantum hati kita. Dan itu adalah penelitian yang akan berbutuh dan berkualitas karena Anda mengarujukan argumen, bukan atas nama data-data orang lain, tapi data-data itu telah memberi kepada kita keyakinan tentang keputusan yang kita ambil. Saya kira begitu penjelasannya tentang korpus. Yang penting bahwa korpus adalah babon. Jadi, Anda dalam menulis disertasi, skripsi, maupun tesis, harus menyebutkan babon tema yang Anda mau tulis. Kalau Anda tidak bisa menyebut babon, dan Anda tidak menemukannya, berarti Anda omong kosok, mau bikin cerita kanjir belakang. Mohon maaf, saya kira begitu penjelasan saya, Pak Ari. Mudah-mudahan dapat menuntun Anda untuk segera menyelesaikan presentasinya. Salam, sampai jumpa. Bye. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.